Hai ketemu lagi dengan saya Yudi suka bonsai mini nonton channel Yudi animasi Oke teman-teman di video kali ini saya akan membentuk gerak dasar untuk bonsai mini dan saya ditemenin sama Ginda ya jadi sambil saya coba lihat sini kebetulan Dinda juga mau tahu gimana bentuk-bentuk awalnya untuk bentuk awal pembentukan awal di bonsai mini dan sambil saya juga sharing nih ke teman-teman jadi saya enggak menyalahkan teman-teman yang budidaya pohon ataupun yang pengen dijual terus akhirnya wa ke saya ataupun di komentar di YouTube ataupun di Messenger di Facebook ataupun di DM IG juga banyak yang bilang om pohon saya banyak tapi susah dijualnya gitu kan Nah itu waktu saya lihat semua pohonnya rata-rata cuma sekedar rimbun kayak gitu jadi memang kita buat untuk hiasan rumah enggak terlalu aturan kontes kayak gitu ya bonsai bonsai sesuatu kontes tapi tetap kita harus melihat gerak batangnya harus bagus kayak gitu jadi ini batangnya mau diapain tuh jadi kita pilih pembentukan awal itu kita pilih dulu nih kan kayak gini nih dua nah orang kalau pengen mau rimbun aja udah kan udah rimbun kayaknya kalau dipangkasin aja ini udah-udah rimbun kayak gitu kan Iya udah banyaklah daun-daunnya tinggal dipangkas-pangkasin aja rapi-rapiin aja Oh jadi ini tinggal dirapiin aja gitu ya kalau orang makanya hasil dijualnya susah karena cuma enggak ngelihat batangnya asal rimbun aja gitu kita tetap harus buat batangnya itu harus bagus kayak gitu jadi batang ini mau dibentuk mau dibentuk dan nah ini salah satu yang gampangnya kita tinggal potong aja jadi kita pilih salah satu jadi kalau dua kayak gini terus dirimbunin yang enggak enak aja dilihat pohon kayak gitu jadi kurang rapi gitu ya nih kalau deh potong kayak gini ya Oh iya jadi bagus orang cuma ngejar rimbun tapi bentuknya itu enggak enak nah itu jadi dibilang om pohon saya banyak tapi nggak laku-laku susah jualnya mungkin jualnya pun mahal jadi ya susah kayak gitu udah pohonnya maaf kalau yang saya lihat dari foto-foto ya yang di Facebook di IG di WA langsung pun kirim foto ke saya ya pohonnya memang menurut saya bukan enggak bagus ya itu karya orang ya tapi kalau untuk dijual susah memang kalau kayak gitu jadi walaupun rimbun bukan berarti kita asal rimbun kayak gitu ya ini jadi kalau menurut Dinda ya ini ini kasih kalau dipotong-potong yang sebelum mana coba sini coba kalau ini benar nggak yang ini kan ada dua nih bawah nah mau pilih yang mana salah satu ini aja ini coba kalau ini agak pendekan gitu enggak itu jadi kenapa ini saya kasih ini saya pilih yang ini nih kalau dari video nih ya ini yang kanan ini sini kiri ya yang agak panjangan gitu jadi yang dipotong sebelah sini kenapa potong sini nah coba lihat tuh bentuknya jadi enakan Oh jadi lebih rapi itu ada gerak pohonnya kayak gitu kan ada liukannya enak bentuknya juga bagus Nah itu yang membuat nilai jualnya itu kalau pohon memang bagus nggak ada yang susah dijual kayak gitu jadi teman-teman yang bilang WA ke saya ataupun nanya ke saya kok pohonnya susah dijual pohon saya nggak susah dijual kayak gitu karena memang mungkin teman-teman buat pohonnya seperti itu jadi kita ngeliat dari mata pembeli kayak gitu buatlah pohon yang benar-benar pohon jangan asal rimbun kayak gitu tetap kita harus perhatikan gerak pohonnya jadi jadi lebih bagus berbentuk gitu ya jadi ada beberapa juga yang memang penjual-penjual yang budidaya sendiri yang dulunya juga tanya-tanya sama saya gimana cara bentuknya sekarang dia buat pohonnya bagus-bagus jadi penjual yang punya pohon bagus bukannya nggak usah susah dijual kita nggak repot untuk menjual pembeli akan datang sendiri karena lihat kualitas pohon kita bagus jadi pelanggan sendiri yang ngeliat gitu jadi nah itulah buat teman-teman teman-teman yang maaf saya nggak bilang nggak bagus tapi kalau untuk jualan jangan memaksakan dengan ego sendiri kadang-kadang ini kan seni Iya jadi buat pohon Oh bagusnya kayak gini nih menurut gua jangan menurut gua tapi gimana kalau penonton yang melihat ataupun pengunjung yang bagus tuh pohon jadi beda di di mata sendiri sama di mata orang beda gitu Nah jadi kita harus melihat di mata orang karena kita jual pohon jadi sekali lagi saya ingetin kalau pohonnya bagus itu pasti dicari sama orang jadi nggak bisa jangan bilang nggak laku susah laku karena maaf memang pohonnya kurang menarik berarti kalau nggak laku kayak gitu aja terbentuk-bentuk nah disini nih oke deketin lagi nih saya pangkasin dulu saya pangkasin dulu ya kalau itu atas digunting gunanya buat ngerapiin gitu ngerapiin karena pertumbuhannya itu jadi nggak bagus kalau ini padat banget ya di sini saya sedikit pakai kawat karena ini kan harus dibesarin dulu ini ada yang yang dibesarin dulu kurang gede jadi kita perhatiin dari batang ini langsung ke sini itu kan agak kecil iya minimal mungkin agak ini juga kurang gede jadi agak gede dikit aja lagi nanti baru bisa kita potong kayak video-video sebelumnya potong atasnya kalau gunanya kawat buat nahan buat dibentuk jadi sesuai dengan yang kita mau diarahin cabangnya kayak gitu itu kawatnya ada ukuran atau satu ukuran aja ada ada ukuran ini kawat yang satu mili ukurannya nanti kalau untuk batang segini bisa 22 mili ataupun 3 mili kalau ini masih bisa satu-satu mili aja nih selamat menikmati ya oke ini udah jadi kalau kawat yang atasnya ini dibiarin aja atau ini dipotong juga bisa guntingnya ini kan udah bentuknya udah enakan daripada tadi iya jadi enak dilihat daripada tadi kiri-kanan terus padat kayak gitu aja kayak gitu nah jadi kayak gini tetap kita harus buat dulu gerak atau pembentukan awal dari bahan ini kalau di bonsai itu dibilang pohon itu bahan-bahan yang untuk kita bentuk kayak gitu jadi pohon ini jadi tadi kita dapat dari cangkokan ini bahan sayang simbur Vietnam tapi yang daun gede yang sebelum-sebelumnya ada yang daun kecil kan yang saya banyak disini kan daun kecil mikro nah ini yang daun gede nih jadi beda macam gitu ya jenisnya sama tapi beda daunnya ada daun besar ada daun yang kecil ada dua ukuran gitu ya nah ini tuh coba lihat rita dengan bentuk yang awal tadi jadinya kayak seperti ini lebih unik tinggal dikejar rimbun kalau rimbun itu mungkin kejarnya itu saya biasanya minimal itu 8 bulan rimbun itu untuk badetin Oh madetin kayak tadi kayak gini ini kan udah banyak nih itu dari bun kayak gitu ya Nah ini ngejarnya itu minimal 8 bulan atau satu tahun sebenarnya untuk tubuh pohon saya mini itu satu tahun itu udah bagus banget nanti menjadi lama ya udah padat Iya lama lumayan lama nah jadi rata-rata saya standar panen pohon itu satu tahun sampai satu tahun setengah itu udah bagus dan siap dijual Oke ya jadi mungkin itu aja sekali lagi saya juga share buat teman-teman ini buat dinda juga katanya dinda juga nanti rencana ada pengen jualan-jualan juga kayak gitu kan kalau jualan itu kita memang harus dilihat bukan dari mata kita suka dari mata pembeli yang suka pembeli sukanya gimana kayak gitu jadi kita harus ngalahin ego kita ya oke teman-teman jadi sekali lagi seitu saya ingatin ya jadi maaf bukan saya bilang ponnya teman-teman enggak bagus jadi emang susah dijual kalau pohon-pohon yang kayak gitu ya oke dinda makasih ya ya nih teman-teman makasih nih indah udah mengikut lagi di sini ternyata mau nemenin saya bikin video terus ya oke cukup sekian untuk pembentukan awal bahan Seng Simbur koleksi channel di animasi oke oke terima kasih telah menonton channel selamat menikmati